Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang berita-berita tentang persija pada hari ini. Nah, seperti apakah videonya? Sebelum lanjut, kita intro dulu ya bosku. Terima kasih. Berita itu sudah menyebar luas, tinggal tunggu saja kedatangan dari pemain asal Bahrain ini. Berita kedua datang dari komentar pelatih Bali United, yaitu Kusteko yang tengah mengatur strategi untuk mencegah tiga pemain asing dari persija, yaitu Odres Gudela, Michael Kermancik, dan Hano Behren. Kusteko mengekui jika ketiga pemain ini memiliki potensi besar yang akan membawa perubahan untuk tim persija, jadi Kusteko bertekad akan menghentikan pergerakan dari ketiga pemain asing tersebut. Berita ketiga datang dari Hano Behrens, yang tak sabar ingin segera bermain melawan Bali United. Hano Behrens diketahui memiliki tujuan sendiri jelang menghadapi Bali United. Tak hanya jago menaklukan si kulit bundar, Hano Behrens juga diketahui jago menaklukan ombak-ombak besar seperti di pantai Bali. Ya, Hano Behrens juga memiliki hobi lain, yaitu bermain surfing. Dapat dilihat dari postingan Instagramnya, Hano pernah berlibur ke Bali dengan teman-temannya hanya ingin mencoba ombak di pantai Bali. Hano mengakui jika di Pulau Dewata tersebut banyak pariwisata pantai dengan ombak-ombak yang besar. Berita keempat datang dari Rafi Ahmad, pemilik klub Hano Behrens Nusantara FC. Belum lama ini, Persija dan Hano Behrens FC mengadakan pertandingan persahabatan. Hasilnya, Hano Behrens FC kalah dengan Persija. Setelah pertandingan itu, supporter Persija menyanyikan lagu Rafathar sedih. Sebenarnya, Rafathar tidak mengetahui hal tersebut. Tapi karena pengasuhnya, Mbak Lala akhirnya Rafathar mengetahui hal tersebut. Rafi Ahmad pun bercerita mengenai hal tersebut. Nah, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa, buah kelapa buah mengkudu. Jangan lupa, subscribe ya bosku.